Perhatikan gambar berikut Duketahui jari-jari setengah lingkaran adalah tiga sentimeter dan nilai sin beta tiga par tiga belas akar tiga belas Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang menilai benar berdasarkan informasi tersebut Bagi yang ingin mencoba soal ini silahkan di pause dulu videonya nanti kita samakan jawaban di akhir Baik mari kita kerjakan bersama-sama Duketahui jari-jari setengah lingkaran ini jari-jarinya adalah tiga Berarti otomatis disini tiga dan disini juga tiga Dan juga diketahui nilai sin beta adalah tiga par tiga belas akar tiga belas Kita tahu bahwa sin itu adalah demi Depan per miring Artinya di depan sudut dan sisi miring Berarti depan sudutnya yang ini yaitu seluruh panjang ini yaitu enam Per miringnya Miringnya itu yang ini Nah Kalau depannya sudah diketahui enam nih Miringnya berapa gitu ya Nah Jadi di depannya itu ada sepanjang enam Per miringnya itu yang akan kita cari Nilainya sudah diketahui yaitu tiga par tiga belas akar tiga belas Tiga par tiga belas akar tiga belas Enam sama Tiga bisa kita coret tinggal disini Dua ya Tinggal kita kali silang Berarti akar tiga belas miring Itu sama dengan dua dikali tiga belas Jadi sisi miring itu Dua kali tiga belas per akar tiga belas Jadi kalau kita rasional kan kita peroleh dua kali tiga belas per tiga belas akar tiga belas Jadi teknik merasionalkan biasa ya Jadi diperoleh sisi miring itu Itu dua akar tiga belas Jadi disini dua akar tiga belas Nah Juga kita harus mencari ini samping sudut Disini berapa panjangnya Jadi perlu juga kita cari untuk mempermudah mencari nilai-nilai yang lainnya Kita coba cari samping sudut Dengan menggunakan pitagoras Yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan ini kuadrat Berarti dua akar tiga belas dikuadratkan Dikurangi dengan enam kuadrat Jadi dua akar tiga belas Kalau dikuadratkan jadinya empat dikali tiga belas ya Empat kali tiga belas artinya lima puluh dua Lima puluh dua dikurangi dengan tiga puluh enam Berarti disini dua belas kurang enam Enam empat enam belas Berarti akar enam belas Akar enam belas itu sendiri adalah Empat Maka disini Panjang sisi samping sudutnya itu adalah Empat Mari kita cek seluruh pernyataan Melihat dari pernyataan pertama Kos kuadrat beta adalah empat per tiga belas Nah coba kita cari terlebih dahulu kos beta Kos beta itu kita tahu adalah sami Samping per miring Berarti sampingnya empat Per miringnya itu Dua akar tiga belas Atau kita sederhanakan Jadinya empat sama dua bisa dicoret Dua per akar tiga belas Nah kalau kita kuadratkan menjadi kos kuadrat beta Kos kuadrat beta Maka kita peroleh nilainya adalah Disini kuadratkan empat Akar tiga belas dikuadratkan jadinya tiga belas Berarti empat per tiga belas Maka pernyataan pertama bernilai benar Lalu kita cek untuk pernyataan yang kedua Satu per tan kuadrat beta adalah empat per sembilan Nah coba kita cari terlebih dahulu untuk tan beta Tan beta Itu nilainya adalah Ingat beta adalah desa Depan persamping Depannya itu adalah enam Persampingnya itu adalah empat Nah kalau kita sederhanakan Tan beta itu jadinya tiga per dua Sehingga kalau kita kuadratkan Tan betanya Tan beta kalau kita kuadratkan adalah sembilan per empat Lalu Kalau disini ditanyakan satu per tan kuadrat Jadi sepertan kuadrat Sepertan kuadrat beta Maka ini tinggal kita balikkan saja posisinya Jadinya empat per sembilan Maka untuk pernyataan kedua juga bernilai benar Next kita cek pernyataan yang ketiga Pernyataan ketiga sin dua beta Semadangkan sembilan per tiga belas Coba kita cabarkan sin dua beta Bahwa sin dua beta itu diperoleh dari Dua sin beta Dikali dengan cos beta Nah jadi dua sin beta Sin beta sudah diketahui nilainya adalah Tiga per tiga belas akar tiga belas Dikali dengan cos beta Cos beta kita tahu bahwa nilainya adalah Yang tadi sudah kita cari sami ya Yaitu dua per akar tiga belas Dua per akar tiga belas Atau kita sederhanakan jadinya Dua per tiga belas akar tiga belas ya Lalu akar tiga belas sama akar tiga belas Bisa dicoret Sehingga kita peroleh nilainya adalah Tinggal dua kali tiga enam kali dua Dua belas Berarti dua belas per tiga belas Dua belas per tiga belas Sedangkan pernyataan ketiga sembilan per tiga belas Maka ini bernilai salah Lalu kita coba Cek pernyataan yang keempat Bahwa luas daerah yang jarsir adalah Tiga V ditambah sembilan per empat sentimeter kuadrat Nah jadi Untuk mencari luas daerah yang jarsir ini Sama saja kita mencari Seperempat Ini daerah yang pertama Daerah ini kita bisa tandai dengan daerah yang pertama Misalnya Daerah yang pertama ini merupakan daerah Seperempat lingkaran Dan daerah yang kedua ini adalah Daerah segitiga Nah Untuk mencari luas daerah segitiga ini Kita harus perlu mencari berapa panjang yang ini Ya Segitiga yang kecil ini Yang ditandai Itu sebangun dengan segitiga yang ini Jadi sebangun Maka bisa kita cari berapa panjang sisi yang sebagian sini Yang bagian sini ya Jadi kita bandingkan sisi-sisinya Berarti segitiga yang kecil Ada mengandung tingginya itu tiga Berarti tiga per tinggi segitiga yang besar itu adalah enam Itu sama dengan Ini yang akan kita cari Per Di sini sudah diketahui empat Setengah Itu sama dengan x per empat Nah jadi kalau kita kali silang Berarti dua x sama dengan empat Berarti panjang x Itu adalah dua Berarti di sini panjangnya adalah dua Maka luas segitiga ini adalah Setengah Kali alasnya itu dua Kali tingginya tiga Berarti daerah di sini Luasnya adalah tiga Kemudian kita tambah dengan Yang ini Luas seperempat lingkaran Seperempat lingkaran Seperempat kali V R kuadrat Nah seperempat Kali V R kuadrat Seperempat Dikali V Dikali tiga kuadrat Jari-jarinya tiga tadi ya Berarti sembilan per empat V Sehingga luas daerah yang diarsir itu adalah Sembilan per empat V Seharusnya adalah Yang sini saja Sembilan per empat V Ditambah dengan Dan tiga Nah Kalau kita cek ke penyataan keempat Ini terbalik posisi V nya V nya itu harusnya berada di Sembilan per empat nya Tiga nya itu Luas satuannya itu untuk Hanya untuk segitiga Maka untuk penyataan keempat Juga bernilai salah Jadi hanya terdapat Dua penyataan benar Yaitu penyataan satu Dan penyataan dua Ada di option yang Juga bernilai salah